Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu Amin Nah teman-teman Kembali lagi di channel youtube Henry Cahhtani Bagi teman-teman yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe Lebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah teman-teman Di sore hari ini Saya berada di Pesawahan Ini kebetulan Saya berada di sawah tetangga Nah ini Kalau kita lihat Tanaman padinya ini Seperti ini ya Daunnya Percak-percak merah kan kawan Nah ini Nah ini Kita lihat nih Bercak merah Kita lihat lagi nih Seperti ini Ini Parah nih Kita ambil ya Nah ini ya Bercak merah seperti ini Ini disebabkan oleh Operdosis ya Penggunaan herbicida Watun ya Yaitu yang berbahan aktif Dimethil amina Dimethil amina Atau 2,4-D ya kan kawan 2,4-D dimethil amina Nah ini Kalau kita lihat Jadi Petani ya Ini Yang memiliki lahan ini Sepertinya habis melakukan Penyemprotan Atau Penanggulangan Gulma ya Yang ada Pada Tanaman padi Di sawah Nah jadi Kalau misalnya Kita Dalam mengatasi Gulma Menggunakan Obat watun Dengan bahan Aktif 2,4-D Atau Dimethil amina itu Kalau kita Kelebihan dosis Atau dosisnya Terlalu berlebihan Maka dia akan Mengakibatkan Daun padi Menjadi Bercak-bercak merah Seperti ini Kawan-kawan Dan Kondisi tanaman padinya itu Seperti magak ya Nah ini Kalau kita lihat nih ya Jadi seperti magak Artinya dia Pertumbuhannya itu Sedikit terhambat Padahal Padinya itu Di usia muda Akan tetapi Dia terlihat Batang dan daunnya itu Seperti Batang padi yang tua ya Jadi seperti Kekurangan nutrisi Nah seperti itu Kan kawan Nah ini ya Kalau kita lihat Seperti ini Jadi Itu ya Bahaya Ketika kita Menggunakan Herbisida Watun Yang melebihi dosis Atau Over dosis Kan kawan Nah seperti ini Dan Ketika Yang berbahaya lagi Ya ketika Rumput ini Sudah tinggi Atau gulma ini Sudah terlalu tinggi Lalu kita Spray Menggunakan Herbisida Watun Lalu Apa Rumputnya itu Mati Ya mati Akan tetapi Matinya itu Setengah-setengah Ya kan kawan Jadi dia tidak Full mati Maka itu nanti Akan mengakibatkan Kondisi rumputnya itu Lebih Susah untuk Diatasi Terus Padi Ya daun padi Itu lebih Mudah terserang Yaitu penyakit Ya terutama penyakit jamur Nah jadi daun padi Yang merah-merah Seperti ini Ya ketika Tidak segera diatasi Menggunakan Fungisida Maka bisa Mengakibatkan Jamur Ya nanti Jadi bercak Ya Bercak pada Daun padi Ya ketika Terjadi bercak Nanti bisa akan Mengakibatkan Hawar Hawar pelepah Dan ambles Ya kan kawan Dan nanti pada akhirnya Akan menjadikan Pata leher Ya ketika nanti Di akhir Di fase Ketika Malai sudah keluar Nah Lalu Pertanyaannya Bagaimana Solusinya Untuk mengatasi Daun padi Yang merah Akibat Herbisida watun Ya kan kawan Nah Untuk mengatasi Ya kondisi Tanaman padi Yang seperti ini Teman-teman Bisa lakukan Pemberian pupuk Ya pupuk Secara tabur Artinya Nutrisi lewat akar Nah itu yang pertama Jadi kita Pupuk ulang Ya kita tabur Pupuk ulang Nah dengan Seperti itu Maka nanti Tanaman padi Akan kembali Sehat Akan tetapi Kalau misalnya Bahak apa Herbisida watun Ya itu Berlebihan Atau Yang lebih Perah lagi Ketika kita Campur dengan Pembeku Ya misalnya Herbisida watun Kita campur dengan Pembeku Aplikasinya Untuk membasmi rumput Yang di lahan Nah pembekunya itu Misalnya bahan aktif Yaitu Methyl Methulfuron Ya Nah itu kan Sedikit keras Kawan-kawan Nah itu Ketika kita Aplikasikan Di sawah Ya Yang sudah ada Tanaman padinya Maka dengan Otomatis Tanaman padi Akan kantra Ya Kalau misalnya Kita oper dosis Dan itu Ketika kita Lakukan Pengupukan Itu sedikit sulit Ya Untuk Memulihkannya Dan itu butuh Proses yang cukup panjang Ya Kisaran Dua mingguan Kawan-kawan Itu pun Kalau misalnya Pulih Kalau tidak Berarti Padinya akan Kerdil ya Akan Pertumbuhannya sangat terganggu Tidak maksimal Sehingga Anakannya pun Tidak maksimal Nah jadi Solusinya tadi Kita bisa lakukan Pengupukan Pengupukan Pemberian pupuk Lewat akar Yang kedua Kita bisa lakukan Penyemprotan Nutrisi Ya Nutrisi Lewat daun Ya Tetapi Untuk Nutrisi Lewat daun Untuk kandungan N Jangan terlalu besar Ya Karena akan Mengakibatkan Apa Daun padi itu Menjadi Rusak Akan kawan Oke Ya Sampai situ Jadi intinya Teman-teman Nanti ketika Aplikasi Untuk Membahas Mikulma Yang ada di sawah Lebih baik Teman-teman Menggunakan Herbisida Pembeku Yang dicampur Dengan pupuk Yang lebih aman Oke ya Mudah-mudahan Bermanfaat Informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh